Jika dirasa sudah melakukan pengupukan atau sudah melakukan pemberian nutrisi kepada tanaman Tapi kenapa tanamannya tidak bagus ya atau kurang bagus ya Biasa itu tanahnya asam atau tanahnya basah guys Halo guys, kembali lagi dengan Bang Orang Gita guys Sekarang Bang Orang Gita akan memberikan tips cara untuk mengecek pihak tanah Atau biasa orang menyebutnya tingkat keasaman tanah Jadi kalau tanah untuk kita jadikan tanah kebun itu diusahakan harus tanah yang netral Yaitu tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman Jika tanah yang terlalu asam, napsu makan tanaman untuk memakan pupuk Itu akan tidak napsu makan guys Jadi tanaman kalau tanahnya masam itu tanaman itu tidak napsu makan Kalau tanahnya basah atau di atas netral Itu tanah keras guys Makanan, eh tanaman napsu makan tapi tanah keras Jadi akar tidak bisa menjalar kemana-mana guys Oke guys, lanjut Bahan-bahan yang harus disiapkan itu ini guys Ini Kertas lakmus ya guys ya Kertas lakmus Atau bahasa inggrisnya guys ya Universal Indicator Paper Tapi kalau saya waktu sekolah dulu Namanya lakmus guys Nah Ini ada indikatornya guys ya Ini murah guys Harganya murah Segini 3.000 rupiah ya guys ya Satu kantongnya 3.000 rupiah Oke Yang kedua itu air guys Air Usahakan air mineral Yang murni ya guys ya Atau air aqua Atau meskua Atau apalah itu Atau kalau tidak ada pakai air hujan guys Saya ini pakai air hujan guys Kotak saja yang bukan Terus Ini Parang guys Ini parang guys Untuk nabas ya guys Oke Caranya begini ya Nanti Kita ukur Lahankan persegi 4 ya guys ya Persegi 4 lahan Kita ukur Tiap sudut Dari lahan ya guys ya Sudut Tiap sudut Kan 4 Terus di tengah-tengah Jadi 5 ya guys ya Baru Kita Ambil Rata-ratanya Dari 5 itu ya guys Oke guys Tahap pertama guys Lanjut Ini kita tebas dulu guys ya Oke guys Ini kita gali sedikit guys Tinggali Ya Begini ya Habis itu kita kasih air guys Ini sudut pertama ya guys ya Sudut pertama Kasih air Terus di Gini-ginikan guys Nah Setelah dia Jadi lumpur Begitu ya guys ya Baru Kita Ambil Lakmus Kita ambil Lakmusnya guys Satu saja Ya Baru Ditaruh disini guys Nah Setelah itu Kita Angkat Dan kita Lihat warnanya guys Ya Terus kita tunggu Sebentar Baru kita Baru kita Cocokkan guys Ini guys Ini guys guys ya Cocokkan ke nomor Berapa Ya guys Ingat ya Yang bagian tanahnya Jangan guys ya Ini kan ada bagian tanahnya Kita lewati guys Jadi dia begini Nah Masuk Nomor 7 guys Ya Nomor 7 Ya Nomor 7 Oke Ini bisa kita Simpan dulu guys ya Nanti kita Kumpulkan Kita ke lokasi Yang Di sana lagi Lanjut guys Dan ini Yang titik Nomor 2 Ini titik Nomor 2 Setelah itu Kasih air Ya Seperti itu ya Baru kita Kasih Lakmus Sama seperti yang pertama Ya guys Nanti ini Kalau Pihak tanahnya Di bawah 7 ya guys ya Di bawah 7 Misalkan 6 5 3 4 2 1 Itu Ada Caranya Agar menjadi 7 guys Itu dikasih Pupuk kapur Atau dolomit Atau kalsium Pupuk yang mengandung Kalsium Terus Kalau Tanahnya basah Di atas 7 Misalkan 8 9 10 11 12 Ya Itu Bisa Menggunakan Belerang Untuk Menurunkan Tingkat Kebasahan Air Atau Tanah Kalau Kalsium Atau Dolomit Itu Meninggikan pH Tanah Terus Ini Lanjut Guys Taruh Sedikit Guys Terus Kita Angkat Oke Kita Cek Nomor Berapa Dia Dan Nomor 7 Guys Nomor 7 6 Tidak 5 Tidak Dan Nomor 7 Lihat Guys Nomor 7 Oke Oke Lanjut Ke titik Seterusnya Saya Percepat Ini Untuk Titik Yang Kelima Ini Di Tengah Tengah Lahan Yang Ingin Kita Ukur Lanjut Guys Oke Segini Cukup Sama Sama Seperti Yang 1 2 3 Dan 4 Guys Guys Itu Diginikan Guys Ya Baru kita Kasih air Baru kita Aduk Aduk Guys Kalau Mau Pakai Sampel Juga Bisa Misal Kita Ambil Tanah Ke 5 Titik Tanah Itu Baru Kita Masukkan Tong Plastik Terus Kita Bawa Pulang Kita Tes Di Rumah Bisa Juga Tapi Kalau Ini Saya Pakai Cara Langsung Oke Lanjut Terus Tadi Yang Sudah Didapatkan Yang Titik 1 2 3 4 5 Titik 1 2 3 4 Itu Netral Itu Berada Di Angka 7 Sekarang Ini Tengah Tengah Terus Kita Taruh Disini Nah 7 Tidak Ya Berarti 7 Juga Sama Berarti Tanah Disini Tanah Yang Sudah Kita Ukur Ini Netral Netral Jadi Kalau Sudah Netral Ini Bagus Untuk Tanaman Oke Guys Kalau Untuk Mengecek Tanah Yang Asam Akan Saya Tunjukkan Tanah Yang Asam Itu Biasa Tanah Asam Saya Itu Di Hujung Lahan Ini Tanah Asam Tanah Gembur Tapi Kering Gembur Tapi Kering Kalau Ini Netral Tanah Gembur Ini Musim Panas Tanah Gembur Tapi Basah Ini Ciri-ciri Tanah Yang Netral Tanah Yang Netral Tanah Subur Ya Kalau Digenikan Ya Nah Dia Tanahnya Itu Biar Musim Panas Dia Gembur Nah Gembur Ya Mudah Pecah Ya Tapi Basah Guys Tapi Tetap Basah Kalau Tanah Basah Dia Padat Kalau Kena Matahari Dia Akan Jadi Batu Mengeras Kalau Tanah Yang Asam Itu Kalau Kena Matahari Dia Biasa Itu Gembur Tapi Kering Gembur Tapi Kering Oke Guys Sekian Dari Bang Odon Kita Mudah-mudahan Videonya Bermanfaat Bagi Teman-teman Jika Dirasa Sudah Melakukan Pengupukan Atau Sudah Pemberian Sudah Melakukan Pemberian Nutrisi Kepada Tanaman Tapi Kenapa Tanamannya Tidak Bagus Atau Kurang Bagus Biasa Tanahnya Asam Atau Tanahnya Basah Oke Sekian Penjelasan Dari Bang Odon Kita Tentang Mengukur Tingkat Keasaman Tanah Atau Pihak Tanah Menggunakan Kertas Lakmus Ada Juga Yang Menggunakan Digital Di rumah Juga Ada Yang Digital Jadi Tinggal Dicolok Saja Itu Sudah Ada Indikator Oke Sekian Dari Bangun Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima